Hai sempat kunyit, gue Aro, selamat datang kembali di channel gue Gue pengen nge-review salah satu moisturizer yang gue pake lagi, gue beli lagi Dan yang paling banyak kalian request Apalagi kalo bukan si Skintific 5x Ceramite Barrier Reaper Moisture Gel Ini moisturizer, banyak banget yang minta di-review So this is for you Ini adalah beberapa hal yang akan gue omongin kali ini So let's jump right in Sebenernya ini produk gak perlu dikenalin lagi Tapi a little bit information about the products Ini dari brand Skintific Dan ini namanya 5x Ceramite Barrier Reaper Moisture Gel Seperti namanya, dia punya kandungan 5x Ceramite 5x lebih banyak ceramite dibanding moisturizer gel pada umumnya Selain itu juga ada kandungan Hyaluronic Acid, Central Asetica, dan Marine Collagen Tersedia di 3 size Ini yang gue pegang size yang medium Ada yang size kecil, buat yang baru mau cobain Dan ada juga yang size gede Buat kalian yang udah cobain produk ini Dan selalu minta please bikin size gedenya Karena gue liat dimana-mana orang-orang pada repurchase dan pake berjar-jar Jadi udah ada size gedenya sekarang Moisture Gel ini juga SLS free, Paraben free, Fragrance free, Alcohol free, Mineral Oil free, dan Definitely Cruelty free Packagingnya sendiri ada 2 tipe Yang jar, baik yang size kecil maupun size medium kayak gini Dan ada juga size yang gede, itu size pump Yang gue biasa pake itu yang jar, karena ini medium ukurannya Kalau kalian buka, di dalamnya udah ada pembatas dan ada sepatulanya Jadi gak perlu khawatir, ini bisa dipake untuk nge-scoop Kalau kalian mau beli langsung yang gede, itu malah lebih bagus lagi Karena itu langsung udah bentuknya pump gitu, jadi lebih terkontrol pakenya Teksturnya sendiri, ini salah satu tipe tekstur yang sangat gue suka Gel Moisturizer Untuk yang kulitnya berminyak, berjerawat, sensitif, which is me Gel Moisturizer itu besti banget Kenapa? Karena Gel Moisturizer itu teksturnya lebih ringan, gak sumuk, gak lepek di muka dan gak bikin muka lo lebih berminyak Dia lebih cepet nyerap ke kulit Jujur aja gue udah suka dari namanya, karena dia gel Moisturizer Dan pertama kali gue cobain ini beberapa bulan yang lalu Jar pertama gue tuh gue bener-bener impress sama Moisturizer ini Karena dia ngasih efek lembab, iya Cepet nyerap, iya Karena dia langsung meleleh ke kulit Tapi dia gak duduk di atas kulit Satu, kedua dia gak lepek Ketiga, ketika dia meleleh ke kulit Biasanya Gel Moisturizer biasa itu Kalo dia udah meleleh ke kulit tuh Kadang lembabnya tuh sebentar gitu Memang enak, ringan di kulit yang berminyak Tapi biasanya Gel Moisturizer kayak gitu tuh Gak akan nahan kelembapan cukup lama Tapi yang gue suka, dia ini mungkin karena ada kandungan hyaluronic acid Dia jadi ngikat kelembapan tuh lebih lama Jadi bukan cuma narik kelembapan dari luar Bikin kulit lo lembab 1-2 menit Tapi juga setelahnya tuh bakal lebih lama Tahan kelembapannya Makanya ini adalah salah satu tipe Moisturizer Yang sangat-sangat bisa gue pake ketika gue pakein Ingredients bahan aktif Kayak retinol Kalo kalian udah mulai pake retinol Kalian pasti tau Agak ribet sebenernya nyari Moisturizer Di kulit oily sensitive Agnepron Yang oke Gak lepek Tapi juga nahan kelembapan Tapi juga oke untuk menetralisir efek drying dari retinol Jarang banget ada Gel Moisturizer yang bisa memenuhi 3 kriteria ini sekaligus Soalnya gini Kulit gue tuh kan sensitif ya Terutama di bagian cuping hidung Ini gampang banget ngelupas Kalo pake retinol Ini tuh bisa gue tanganin dengan Moisturizer yang tepat Nah biasanya kalo gue pake Moisturizer Itu kan gel ya Tipe-tipe yang kayak gini Tapi kadang Moisturizer gel tuh seperti yang gue bilang tadi Gak cukup ngelembapin Untuk dipakein bareng sama retinol Atau AHBHA Dua ingredients itu adalah tipe ingredients Yang akan sedikit ngeringin di kulit lo Makanya penting banget untuk cari Moisturizer Yang bisa dipakein sama retinol Dan ini adalah salah satu Moisturizer yang bisa gue pakein sama retinol Terus misalnya kalo kalian gak pake retinol Apakah tetap bisa pake Moisturizer ini? Of course Definitely Apalagi kalo kulit kalian oily Agne prone Aman banget Gak ada reaksi aneh-aneh Gimana-gimana di kulit gue Teksturnya ringan Terutama di kulit berminyak Ini gak berasa sama sekali Berasanya tuh kulit lo lembab aja gitu Kayak lo pake Moisturizer Biasanya gak ada sumuk sama sekali Kalo kulit kalian berminyak Jangan pikir kalian gak perlu Moisturizer Karena semakin kalian gak pake Moisturizer Justru kulit bisa lebih berminyak Dari itu bahkan kadang bisa jadi kusam Karena sakin banyak minyaknya Nah ini ngebantu banget untuk mencegah kulit gue Jadi lebih kusam karena berminyak Dan oil controlnya tuh bagus banget sih Selain dia maintain kelembapan Ini juga yang gue suka karena dia ada centella asetica-nya Kalo kalian belum tau Centella asetica tuh salah satu ingredients favorit gue Karena kulit gue tuh gampang merahan Bukan cuman karena gak cocok sama ingredients tertentu Tapi kadang kalo lagi Lagi flare up aja gitu Kadang kulit gue tuh gampang merah Dan kalo udah kayak gitu Satu-satunya yang bisa nenangin kulit gue tuh Adalah centella asetica And it is really good to see a Moisturizer That actually has centella asetica in it Ini Moisturizer gel Ringan gak bikin berat Gak bikin kulit lo tambah berminyak Dan dia ada di Moisturizer ini Centella asetica Nah ingredients yang menarik juga Ada Marine Collagen disini Ini cukup populer Akhirnya ini ditambahin ke beberapa Moisturizer Gue liat Dan fungsi Marine Collagen disini Ngebantu ngejaga elastisitas kulit Jadi ketika kalian pake Itu berasa bouncy gitu kulit kalian Ini gue coba ngelakuin Moistur test Di Skin Analyzer Ini gue liat Kandungan air dan kandungan minyak Aslinya di kulit gue Sebelum gue aplikasikan Moisturizer ini Dan setelah gue aplikasikan Moisturizer ini Terlihat banget perbedaannya Kandungan oilnya turun Kandungan minyaknya turun Dan kandungan airnya naik Yang artinya Dia gak bikin kulit lo lebih berminyak Tapi dia bikin kulit lo lebih Basah Kandungan airnya lebih tinggi Jadi lebih lembab Dan lebih kenyal Kesimpulan Apakah produk ini recommended for oily skin? Yes Ini udah jar kedua gue Jar pertama udah abis Kalaupun misalnya gue nyobain Moisturizer lainnya Ini bakal tetep gue beli sebagai stock Kenapa? Karena ini adalah salah satu Moisturizer penyelamat gue Kalau kulit gue lagi iritasi Terutama ketika gue mau pakein Retinol ataupun AHBH Ini adalah salah satu Moisturizer yang Netral Balikin kulit gue ke kondisi netralnya lagi Apakah ini akan gue rekomendasikan kalau kulit kalian bermasalah kayak Oily, acne prone, kering, berjerawat, kemerahan, bertekstur Apakah ini akan gue rekomendasiin? Yes Seperti namanya ini memang fokus untuk memperbaiki skin barrier Jadi jangan khawatir Kalau kalian bermasalah sama skin barrier dengan masalah-masalah kulit yang gue sebutkan tadi Ini akan definitely gue sarankan kalian untuk cobain That's pretty much conclude my reviews Ya, semoga ini ngejawab pertanyaan kalian Kalau masih ada yang mau ditanyain silahkan komen di bawah Informasi lain tentang produknya akan gue tinggalin di description box Terima kasih yang sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye